Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meneropong komunisme dalam angka-angka Komunisme membantai 120 juta manusia Di 75 negara Antara tahun 2017 sampai tahun 1991 Rata-rata 1,6 juta setahun 4.500 orang sehari Selama 74 tahun di 75 negara Angka-angka yang lain Tidak usah diperhatikan dulu Tapi baik diingat Ideologi ini membantai 4.500 orang sehari Selama 74 tahun Di 75 negara 4.500 orang sehari Lamanya 74 tahun di 75 negara Lanjut Kemudian Dia kudeta di 75 negara Selama 69 tahun Sepanjang abad 20 Kemudian berhasil Mendirikan 28 Negara komunis 28 Negara komunis Lanjut Siapa yang paling Raksasa Di dalam Membantai manusia ini Uni Soviet 61 juta orang Penduduk Pulau Jawa Habis 61 juta orang Dan Stalin Sebagai pribadi Pimpinan Bertanggung jawab terhadap 43 juta orang Dan 43 juta orang itu Orang itu bukan ditembaki Dibunuh begitu Tidak Mereka Bekerja Dikampaksa Perlu keluar setiap hari Tidak diberi makan yang cukup Kemudian mati Dan yang mati itu berapa 39 juta orang Lanjut Kalau dalam masalah membunuh Membantai Menyembeli Menembak Nah itu Kamboja Namanya Kemerus Pimpinannya Pol Pot 2 juta Orang Penduduknya Penduduknya sendiri itu Bangsanya sendiri Itu dibantai 28% Dari Penduduk yang 7 juta Jadi Penduduk Kamboja 7 juta orang Itu dibantai 2 juta orang Dan yang membantai ini Apa negara tetangganya Atau negara yang lain Tidak Dia sendiri Itu Kamboja Pembantai yang ketiga Pembantai yang ketiga Yang raksasa RLC Satu juta Satu juta Satu juta Rakyatnya dibunuh Sendiri Satu juta Partai Partai Komunis Kemerus Kamboja Itu yang dibantai itu 2 juta orang Dalam 44 bulan Artinya itu Satu orang Satu menit Selama Tiga setengah Tahun Kita renungkan Sebentar Kita pejamkan Mata Tiga setengah Tahun Di negeri kita Manusia dibunuh Satu orang Setiap Satu menit Lihat RLC Setiap Satu menit Satu orang Menit Kedua Satu orang lagi Menit Ketiga Seorang Dan itu Selama Tiga setengah Tahun Dua juta Orang Orang Komunis Kamboja Membunuh Bangsanya Sendiri Itu Dua juta Orang Dalam 44 bulan Lupakan 44 bulan Ingat Satu orang Satu menit Satu orang Satu menit Satu orang Satu menit Dari tahun Tujuh belas Sampai tahun Sembilan puluh Satu Tujuh puluh Empat Tahun Lamanya Partai Komunis Itu Membunuh Seratus Dua puluh Juta Manusia Dalam Sejarah Dunia Seluruh Perang Yang berlangsung Perang Dunia Perang Lokal Banyak Perang 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 Itu Korbannya 38 juta Dibanding Dengan Korban Dari Partai Komunisme Sepertiga Jadi Ideologi Ini Membunuh Tiga Kali Lipat Lebih Kejam Dari Korban Perang Dunia Seluruh Perang 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 Dari Nabi Adam Sampai Sekarang Saat itu Korban Perang Dunia Satu Kedua Korea Vietnam Iraq Afghanistan Palestina Libanon Digabung Jadi Satu Itu Cuma Sepertiga Cuma Sepertiga Dari Keganasan Komunisme Bagaimana Nasib Dari Rakyat Dari Komunis Yang 28 Itu Tentu Saja Mereka Tidak Tahankan Lari Mereka Lari Berapa Yang Lari Mengungsi Itu 35 Juta Orang Bisa Anda Bayangkan Dari Hampir 30 Negara Itu Orang Mengungsi 35 Juta Orang 35 Juta Orang Nah Kalau Mau disebut Algojonya Ada Empat Orang Lenin Stalin Mocetung Mocetung Dan Pol Pot Angka Angkanya Tidak Usah Saya Bacakan Silahkan Baca Sendiri Lenin Stalin Mocetung Dan Pol Adolf Hitler Adolf Hitler Adalah Pembunuh Yang Besar Nah Dalam Satu Referensi Saya Menemukan Ternyata Yosef Stalin Itu Dikagumi Habis Habisan Oleh Hitler Hitler membantai 25 juta orang Stalin membantai 43 juta orang Siapa yang menemukan ideologi ini Siapa yang membuat buku Mengenai ideologi ini Pada abad 19 Dua orang anak muda Umurnya 30 tahun dan 28 tahun Siapa itu Yang satu namanya Karl Marx Yang satu namanya Friedrich Engels Dan kemudian dalam bukunya Dia sebutkan Tujuan Ideologi kami adalah merebut kekuasaan Dengan kekerasan Itu Ini tujuannya Tapi ketika Partai Komunis itu Mempropagandakan ideologinya Itu ditutup-tutupi Merebut kekuasaan dengan kekerasan itu tidak disebut Yang disebut adalah Tujuan Partai Komunis Keadilan sosial Sama rata sama rasa Kemakmuran untuk rakyat Bohong semua itu Seluruhnya itu bohong Dan termasuk Kita di Indonesia Berpuluh-puluh tahun Dibohongi Oleh ideologi ini Pada tahun Sembilan puluh satu Dibohong 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 Negara sosialis Komunis Bubar Berantakan Mereka ada Dibohong Dibohong Negara Dibohong 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 Siapa yang Pertama sekali membuat pengumuman itu Perdana Menteri Boris Yeltsin pada tahun 91 bulan Desember dia bikin satu pengumuman pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan seluruh dunia terkejut karena apa? karena Boris Yeltsin ini dulu ketua Partai Komunis dan kemudian dia menjadi Perdana Menteri tapi kemudian pada bulan Desember tahun 91 dia bikin sebuah pengumuman pada hari ini Partai Komunis Rusia saya bubarkan dan sesudah itu negara-negara yang berikutnya bubar-bubar 24 negara tapi RRC dan Vietnam tidak mau bubar tapi dia berkhianat terhadap ideologinya dia sudah kafir terhadap ideologinya dia ambil jalan kapitalisme masya Allah dalam waktu 10 tahun mereka menjadi makmur menjadi kaya raya kaya raya dan kemudian apa karena sudah kaya raya kerjanya adalah yang mula-mula dilakukan dia beri pinjaman kepada negara-negara kecil Afrika ada 4, 5, 6 negara tidak terbayar kembali kemudian negara-negara itu dicaplok diambil alih dua negara yang terdekat dari RRC itu diincir yaitu Malaysia dan Indonesia tentu saja yang paling jadi utama itu Indonesia dan dia tidak pakai taktik yang dia lakukan di Afrika tapi mereka langsung masuk kemudian ada wali kota yang diincir ini dia bisa jadi kaki tangan kita diincir kemudian pindah ke ibu kota kemudian naik ke atas dan kemudian Masya Allah Masya Allah Masya Allah kita semua mengalami hal ini dan kemudian bahaya itu bukan diambang pintu bahaya itu sudah ada di pinggir rumah kita sudah ada di tengah masyarakat kita dengan dasar dendam disokong oleh RRC ideologi ini di dunia WESORAPAYU tidak laku lagi dijual disana di di Eropa di Eropa di Amerika saya dulu waktu SMA kelas 3 itu bersekolah itu bersekolah di Amerika saya kembali ke sana dengan anak dan cucu saya reuni dan kemudian saya mereka waduh waduh 60 tahun tidak ketemu gembira sekali gembira kemudian saya bercerita mengenai bahaya komunisme apa kata kawan-kawan saya itu semuanya tertawa terbahak-bahak wah 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 kamu ini ketinggalan zaman komunisme kok kamu takuti baru saya ceritakan kepada dia bahwa sejarah yang ada di belahan dunia disana dengan belahan dunia disini baru mereka kemudian waduh mudah-mudahan mudah-mudahan Indonesia itu diselamatkan oleh Tuhan mudah-mudahan saya merasa terharu sekali ideologi ini sudah gagal total tidak laku lagi dijual haus darah pandang enteng nyawa manusia dia anti Tuhan imoral anti perdamaian pura-pura pro demokrasi kita rawan itu dengan membasmi kebodohan memberantas kemiskinan menghabisi korupsi meredam kekerasan dan anarki menegakkan hukum dan keadilan negeri kita ya Allah ya Rab selamat kalah selamat kalah negeri kami selamat kalah bangsa kami amin amin ya Rabbal Alamin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati